Setelah diundang oleh Li Chunyang, Liao Yu Huang langsung heboh. Sungguh suatu kehormatan bisa berdiskusi tentang Tao dengan makhluk legendaris itu. Tapi Long Chen sedikit mengernyit, bermain piano dan mendiskusikan Tao. Sentuh rambutmu? Aku tidak tahu apa-apa tentang musik, tapi kamu bersikeras mengatakan bahwa aku memahaminya. Bukankah ini memalukan? Tapi melihat ekspresi bersemangat Liao Yu Huang, Long Chen tidak tega merusak suasana hatinya, jadi dia hanya bisa gigit jari dan pergi ke patung bersama Liao Yu Huang. Tempat ini biasanya hanya untuk orang beribadah. Hanya ketika orang-orang seperti Guru Chunyang datang, kota Lanling akan mengizinkan mereka berkhutbah di tempat suci ini. Sebelum datang ke patung itu, Long Chen terlebih dahulu membungkuk ke patung itu. Jika semua yang dia lihat sebelumnya adalah benar, maka Kaisar Dewa Lanling dan Silsilah Jiuxing juga memiliki hubungan. Selain itu, karena klausul bahwa garis keturunan Brahma dan Anjing tidak diperbolehkan memasuki kota Lanling, Long Chen juga ingin memberi penghormatan kepada senior tersebut. Setelah Long Chen dan Liao Yu Huang selesai mempersembahkan dupa kepada Kaisar Ilahi Lanling, murid-murid dari Sekte Kin telah membawakan futon kepada mereka dan meletakkannya di kedua sisi Tuan Muda Chunyang. Ditempatkan di posisi ini menunjukkan bahwa Master Chunyang sangat mementingkan Long Chen dan Liao Yu Huang. Liao Yu Huang diam-diam merasa bahagia. Dengan cara ini, konflik antara Long Chen dan Kin Song dapat diselesaikan. Namun, banyak penonton yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka melihat Long Chen diundang ke posisi terhormat. Lupakan Liao Yu Huang, dia adalah jenius dari Sekte Kin, dan siapakah Long Chen? Kualifikasi dan kemurnian apa yang dia miliki? Tuan yang setara. Setelah Long Chen duduk, Guru Chunyang sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, saya benar-benar minta maaf. Saya baru saja mendengarkan adik laki-laki Sekte Kin, dan saya menyadari bahwa Master Long Chen sangat terkenal, dan dia adalah sosok yang mapan. Kamu terlalu sopan? Aku tidak bisa bilang terkenal, tapi terkenal lebih tepat. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sekarang Li Chunyang mengetahui identitasnya dari murid-murid Sekte Kin, Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, orang-orang seperti Kin Zhong yang sangat memperhatikan etiket masih harus mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Li Chunyang tersenyum dan berkata, Tuan Long Chen terlalu rendah hati. Akademi Lingqiao adalah akademi nomor satu di sembilan langit dan sepuluh bumi, dan sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan. Master Long Chen adalah dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao. Untuk ini saja, walaupun saya tidak berani mengatakan bahwa tidak akan ada penerus, ini pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Petik 2 Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen adalah dekan Akademi Lingqiao, orang-orang kuat yang hadir semuanya terkejut. Mereka semua pernah mendengar nama Akademi Lingqiao. Namun, Akademi Lingqiao telah menjadi sejarah. Di zaman modern ini, hampir tidak ada berita tentang mereka. Mereka mengira mereka telah sepenuhnya menolak dan menghilang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Long Chen ini berasal dari Akademi Lingqiao dan juga dekan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya dekan cabang. Ini tidak penting. Tuan Chunyang memanggil Long Chen. Saya ingin tahu apakah dia bisa memberi saya nasihat. Long Chen benar-benar bosan dengan birokrasi yang tidak berguna seperti ini. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk mengenalnya, dan dia tidak peduli apakah orang lain menghormatinya atau tidak, jadi dia hanya mengambil inisiatif untuk mengangkat topik tersebut ke dalam topik. Menghadapi serangan langsung Long Chen, Li Chunyang menganggup dan berkata, Tuan Long Chen, dia cepat berbicara dan memiliki sifat sejati. Walaupun saya tidak terlalu mengenal Anda, namun jika Anda bisa mendapatkan pengakuan dari suster muda Yuhuang, saya yakin Anda pasti memiliki sesuatu yang luar biasa dalam hal musik atau pemahaman tentang jalan surga. Baru saja Chunyang memainkan dua lagu berturut-turut, dan saya menemukan bahwa Tuan Long Chen juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya ingin tahu apakah Tuan Long Chen dapat mengomentarinya. Petik 2 Faktanya, Li Chunyang merasakan keberadaan Long Chen saat dia muncul. Persepsi seorang penggarap musik sangatlah luar biasa. Ketika dia memainkan musik piano, dia dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi dan semua roh melalui suara piano, tetapi Long Chen adalah satu-satunya penonton yang tidak cocok dengan musik pianonya. Ketika suara pianonya menyentuh Long Chen, suara itu diisolasi oleh energi aneh. Long Chen jelas mendengarkan dengan penuh perhatian, tapi Li Chunyang tidak bisa merasakan kehadiran Long Chen. Fenomena aneh ini merupakan sesuatu yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Lihat saja. Bunyi piano, seperti tangan rohaninya, mampu menyentuh hal terdalam di lubuk jiwa manusia. Namun, sebagai seorang master musik, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Itu adalah hal yang tabu dan merendahkan keluhuran pemusik. Karakter. Murid keluarga Kin sebenarnya melanggar tabu dengan berbicara untuk membangkitkan emosi semua orang, itulah sebabnya Li Chunyang sangat marah. Cara komunikasinya bisa sampai ke angkasa dan menghubungkan orang-orang, namun komunikasi ini hanya bisa dikomunikasikan bila pihak lain mau menerimanya, selain itu disebut kontrol. Jadi apakah ini tidak ada bedanya dengan suara ajaib yang menggugah jiwa? Ketika orang mau mendengarkan suara-suara indah, mereka akan beresonansi dengan musik yang indah dan dapat terhubung dengan jiwa pemainnya. Hanya ketika pemain mengintegrasikan dao ke dalam piano, dia dapat membantu semua orang memahami jalan surga. Li Chunyang adalah ahli musik. Kemana pun suara piano lewat, meskipun itu adalah musik rock yang keras kepala, akan ada responsnya. Suaranya seperti ombak, dan akan kembali begitu sampai di pantai. Namun ketika suara piano Li Chunyang menyentuh Longchen, suara itu diisolasi oleh kekuatan misterius. Namun, isolasi ini tidak terjadi kembali. Itu langsung menyerap suara pianonya dan menghilang tanpa jejak. Jadi, Li Chunyang sangat bingung, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Adapun urusan keluarga Kin, dia tidak perlu bertanya terlalu banyak. Dia juga pernah mendengar tentang gaya keluarga Kin dalam melakukan sesuatu, dan Longchen adalah orang seperti itu. Secara sekilas terlihat bahwa Sang Master tidak akan pernah menderita kerugian apapun. Benar dan salahnya hal ini, bahkan jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda bisa mengetahuinya. Yang ingin dia pahami sekarang adalah mengapa kejadian seperti itu terjadi pada Longchen. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, yang mulia dan periyuhuang ditipu oleh saya. Sebenarnya saya sama sekali bukan ahli musik, hanya seorang pembohong yang suka menyombongkan diri. Saya mendengarkan kedua lagu Anda dengan cermat, tetapi saya tidak mendengar apapun. Sebaliknya, saya memikirkan hal lain. Petik 2. Longchen tahu bahwa alasan mengapa dia bisa melihat pemandangan itu pasti ada hubungannya dengan suara piano Li Chunyang, dan juga ada hubungannya dengan patung itu. Oh, kamu tidak terganggu dengan suara pianoku, dan kamu masih bisa memikirkan hal lain. Chunyang sangat penasaran. Apa pendapat Anda tentang Tuan Longchen saat itu? Li Chunyang memandang Longchen dan berkata, Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa mengatakannya. Dia memang pembohong. Pada saat ini, seorang wanita dari Sekte Kin tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Dia sudah lama tidak puas dengan penampilan ceroboh itu. Di depan Tuan Chunyang, orang ini sangat kasar. U.E.R. Wanita itu menyela, dan Li Chunyang tiba-tiba tampak tidak senang. Wanita bernama U.E.R. segera menundukkan kepalanya dengan enggan dan berkata, U.E.R. tahu aku salah gelombang Soverse.com gelombang maafkan aku, Tuan Longchen. Longchen bahkan tidak melihat ke arah wanita bernama U.E.R., dan berkata dengan tenang, dia tidak salah, sebenarnya, saya pembohong. Sekarang setelah saya terungkap, Anda sangat sopan dengan tidak mengatakan hal buruk kepada saya. Dalam hal ini, Longchen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Petik 2 Longchen hendak bangun setelah selesai berbicara. Dia datang ke sini kali ini untuk mempersembahkan dupa kepada Kaisar Lanling, untuk memberikan wajah Liao Yu Huang, dan untuk merasakan keindahan murni dari dekat. Aura Tuan Yang Perasaan ini bukan untuk menguji kekuatan Guru Chunyang, tetapi untuk menemukan perasaan menjadi musuh atau teman. Namun, Longchen tidak bisa merasakan aura yang dia sukai di Li Chunyang, meskipun itu bukan sesuatu yang dia benci, tapi Longchen tidak berencana membuang waktu lagi. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Longchen adalah keturunan sembilan bintang. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, pada saat ini, kata-kata Li Chunyang membuat Longchen menghentikan semua tindakannya. 5.942 Keturunan Sembilan Bintang Mendengar kalimat ini, orang-orang kuat yang hadir berseru, ini adalah gelar yang tabu. Beberapa orang mengatakan bahwa keturunan sembilan bintang adalah pejuang terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Ada yang mengatakan bahwa keturunan bintang sembilan adalah iblis yang menumbangkan dunia. Ada pula yang mengatakan bahwa keturunan bintang sembilan adalah penjaga dunia ini. Yang lain mengatakan bahwa keturunan sembilan bintang adalah penguasa dunia ini. Perusak Keturunan sembilan bintang, pewaris kehendak penguasa sembilan bintang, orang yang menciptakan mitos umat manusia, gugur dalam perang kekacauan. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa perang kekacauan disebabkan oleh penguasa sembilan bintang. Dia hampir menghancurkan Ji Utian. Dia adalah orang berdosa di dunia ini. Keturunan sembilan bintang yang mewarisi kehendak penguasa sembilan bintang adalah benih kejahatan. Begitu mereka muncul di dunia ini, bencana akan menimpa sembilan langit dan sepuluh bumi. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di sembilan langit dan sepuluh bumi menganggap keturunan sembilan bintang sebagai iblis, tetapi tidak peduli seberapa besar mereka membenci keturunan sembilan bintang, mereka harus mengakui bahwa keturunan sembilan bintang adalah pejuang paling menakutkan di dunia. Sekarang, jika Long Chen di depannya adalah keturunan legendaris sembilan bintang, ini akan menjadi berita yang mengejutkan. Tuan Cunyang, Long Chen, melihat Li Cunyang menanyakan pertanyaan tajam seperti itu, Liao Yuhuang menjadi cemas. Long Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikan Liao Yuhuang. Dia tidak membutuhkan Liao Yuhuang untuk membelanya. Dia menatap Li Cunyang dengan dingin, dan matanya perlahan menjadi tajam. Jadi bagaimana jika iya, lalu bagaimana jika tidak? Jawaban Long Chen membuat orang-orang kuat yang hadir menghirup udara. Mendengarkannya, Long Chen tampaknya adalah penerus legendaris sembilan bintang, pewaris kehendak penguasa sembilan bintang. Tapi itu tidak benar. Keturunan bintang sembilan telah diburu oleh garis keturunan Brahma. Brahma memiliki cermin yang mengintip ke langit di bawah komandonya. Pewaris kehendak penguasa sembilan bintang tidak bisa bersembunyi. Setelah ditemukan, dia akan dibunuh dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada kesempatan untuk tumbuh dewasa. Dan Long Chen sudah menjadi ahli tingkat suci surgawi saat ini. Jika dia benar-benar keturunan bintang sembilan, bagaimana dia bisa lolos dari deteksi cermin yang memandang langit? Melihat ekspresi Long Chen, Li Cunyang tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda Long Chen, jangan gugup, adik laki-laki saya baru saja memberi tahu saya tentang berita tentang saudara Long. Saya mendengar bahwa hutan iblis abadi telah dihancurkan, dan seluruh klan Mingliu abadi tewas dalam pertempuran, semua karena keturunan sembilan bintang bernama Long Chen. Saya ingin tahu, apakah ini Long Chen yang mulia? Petik 2 Apa? Penghancuran hutan iblis abadi? Klan Mingliu abadi, panglima tertinggi klan kekaisaran di sistem rumput dan pepohonan, benar-benar dihancurkan. Orang-orang memandang Long Chen dengan tidak percaya. Berita ini sangat mengejutkan. Jelas sekali, mereka belum mendengarnya. Jantung Liao Yuhuang berdebar kencang. Dia menatap Long Chen dan melihat kelelahan di matanya, dan rasa sakit yang berkepanjangan di matanya. Dia memahami Long Chen, yang berarti apa yang dikatakan licu nyang adalah benar. Dari. Dia tidak menyangka Long Chen baru saja mengalami perubahan besar. Pantas saja saat melihatnya kemarin, dia terlihat lelah dan berdebu. Memikirkan hal ini, Liao Yuhuang merasakan sedikit sakit di hatinya. Mengapa nasib Long Chen begitu sulit? Ya, orang itu adalah aku. Apakah Anda punya pertanyaan? Long Chen berkata dengan dingin. Jika kamu benar-benar keturunan sembilan bintang, aku khawatir kita akan menjadi musuh di masa depan. Licu nyang memandang Long Chen dengan ekspresi rumit. Tuan cu nyang. Kata-kata Licu nyang membuat Liao Yuhuang berseru. Licu nyang menghela nafas, memandang ke arah Liao Yuhuang dan berkata, Tahukah kamu asal-muasal kahlian tertinggi Sekte Kin, Tai Sang Sing Jue. Liao Yuhuang Yu menutupi bibirnya dengan tangannya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ketika murid-murid keluarga Kin mendengar berita itu, senyuman muncul di wajah mereka. Beberapa orang sudah mengerti, dan sengaja atau tidak sengaja menempatkan Long Chen dikelilingi. Long Chen menutup mata terhadap apa yang dilakukan orang-orang ini dan hanya memandang Licu nyang dengan acuh-ta'acuh. Pertama kali Long Chen mendengar teknik penutup bintang Tai Sang adalah di Kekaisaran Suzaku, dia merasakan ada yang tidak beres pada saat itu. Sekarang setelah dia mendengarnya, dia sepertinya memahami semuanya sekaligus. Musuh hanyalah musuh. Lagi pula, aku punya cukup banyak musuh, dan aku tidak ingin hanya kamu yang tersisa. Long Chen berkata dengan tenang. Tapi Liao Yuhuang sudah menangis. Long Chen adalah orang yang sangat dia kagumi. Dia belum pernah melihat pria berbakat dan menawan seperti Long Chen. Dia tidak ingin menjadi musuh Long Chen, tapi takdir sepertinya suka mempermainkan orang. Baru sekarang dia mengerti bahwa bintang yang digulingkan oleh Mahaguru adalah keturunan bintang sembilan. Mengapa ini terjadi? Liao Yuhuang tersedak. Liao Yuhuang menghela nafas dan berkata, penguasa sembilan bintang sendirian memicu perang kekacauan, hampir menghancurkan Jiutian, dan membawa kerugian tanpa akhir bagi semua ras. Karena alasan ini, Wan Zhu menyimpan dendam terhadap umat manusia dan melancarkan balas dendam tanpa akhir. Sikap Wan Zhu terhadap umat manusia sudah cukup membuktikan segalanya. Petik 2. Hahaha. Long Chen mencibir, apakah kamu melihatnya? Li Chunyang menggelengkan kepalanya, meskipun saya tidak melihatnya, saya lahir di akhir era kekacauan, jadi saya lebih dekat dengan kebenaran sejarah daripada Anda. Long Chen memandang Li Chunyang dan berkata dengan tenang, kamu lahir di akhir era kekacauan, dan perang kekacauan berada di tengah-tengah era kekacauan. Selama periode ini, terdapat perbedaan puluhan juta tahun. Bagaimana Anda bisa lebih dekat dengan kebenaran sejarah? Li Chunyang berkata, saya tahu ini mungkin sulit untuk Anda terima, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa keinginan yang diwarisi oleh silsilah Jiuxing adalah untuk menghancurkan Jiutian. Dan kami, Sekte Kin, pasti akan menghentikan Anda demi melindungi Jiutian dan demi semua makhluk hidup di dunia. Tuan Long Chen, kamu terlalu pembunuh dan telah menjadi iblis. Jika Anda bersedia, Anda bisa datang ke Sekte Kin kami. Saya dapat menggunakan 3.000 arah suanyin dari Sekte Kin untuk membantu Anda menghapus kekuatan 9 bintang. Mulai sekarang, Anda tidak akan kebal terhadap pengaruh keinginan bintang 9. Anda tidak perlu khawatir ada orang yang melakukan hal buruk kepada Anda. Saya bisa menjamin ini dengan hidup saya. Petik 2 Kata-kata Li Chunyang tulus, tapi Long Chen tidak bisa menahan ekspresi mengejek di wajahnya. Jika dia tidak melihat masa lalu Kaisar Dewa Lanling dengan matanya sendiri dalam adegan itu, dia mungkin akan tergerak oleh ketulusan orang ini dan mengira dia adalah orang baik. Tapi sekarang, kata-katanya terasa lucu bagi Long Chen. Namun, Long Chen harus mengakui bahwa Li Chunyang ini begitu kuat sehingga bahkan persepsi teknik tubuh hegemonik bintang 9 pun tidak efektif. Jika itu adalah orang biasa, Long Chen akan dapat mengetahui apakah orang ini baik atau jahat, dan apakah dia baik atau buruk padanya hanya dengan melihatnya. Saya tidak tahu apakah itu karena dia berlatih Tai Sang Sing Sing Jue pada tingkat yang begitu tinggi sehingga persepsi naluriahnya tentang tubuh hegemonik bintang 9 menjadi buta. Debu panjang Melihat Li Chunyang mencoba yang terbaik untuk menghalangi Long Chen dan menunjukkan niat baik, Liao Yuhuang tidak bisa tidak melihat ke arah Long Chen. Long Chen terdiam beberapa saat. Guru Chunyang ini tidak sesederhana penampilannya. Dia sangat licik. Long Chen nyaris tertipu, apalagi sesederhana Liao Yuhuang. Bagaimana jika aku tidak mau pergi? Bagaimana sikap Kinzong? Long Chen bertanya ragu-ragu. Li Chunyang menghela nafas dan berkata, cara mengamati langit dan perjalanan memegang langit sudah berakhir. Hahaha. Long Chen tidak bisa menahan tawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Gelombang Soverse.com Gelombang Kenapa Kamu Tertawa? Petik 2 Kakak senior Chunyang mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu keras kepala. Dia adalah iblis yang tidak pernah bertobat. Saudara Chunyang, jangan buang waktumu bersamanya. Senyuman Long Chen segera membuat marah banyak murid Sekte Kin. Long Chen berhenti tertawa, memandang guru Chunyang, menghela nafas dan berkata, dari apa yang Anda katakan, apakah Anda ingin melakukan keadilan bagi surga? Saya tidak punya pilihan selain melakukannya demi semua orang di dunia. Li Chunyang menggelengkan kepalanya dan berkata, cara mengamati langit adalah dengan memahami Tao, dan berpegang pada langit adalah dengan mengamalkan Tao. Siapa yang dapat membuktikan bahwa apa yang Anda pahami adalah jalan surga? Apakah kamu hanya berbicara pada dirimu sendiri? Di bawah Panji mengabdi kepada langit dan bumi, dan menjunjung tinggi tanda mengabdi kepada seluruh makhluk hidup. Melampiaskan keinginan egoismu sendiri, Munafik. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah tamu? Ketika Long Chen mengucapkan kata-kata ini, wajah Qin Zhong dan semua orang yang hadir berubah, dan niat membunuh yang dingin langsung menyelimuti seluruh halun-halun. 5.943 Jika kamu berani mempermalukan Tuan Chunyang, kamu mencari kematian. Kata-kata Long Chen benar-benar membuat marah semua murid Sekte Kin. Jika ini bukan kota Lanling dan bukan di depan patung Kaisar Dewa, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, wajah Li Chunyang menjadi sedikit dingin. Tidak ada yang mau mendengar gelar seperti itu. Li Chunyang memiliki status lebih tinggi di Sekte Kin. Bahkan petinggi Sekte Kin harus menunjukkan rasa hormat ketika mereka melihatnya. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Namun, Li Chunyang tidak menyerang dan berkata dengan tenang, saya bisa memahami suasana hati Anda. Tidak seorang pun ingin dianggap sebagai roh jahat, tetapi inilah faktanya. Hahaha. Long Chen sangat marah dan balas tertawa, sebenarnya. Yang benar adalah sekelompok orang munafik melakukan apapun yang mereka inginkan dengan kedok melakukan keadilan bagi surga. Masih melakukan keadilan untuk surga? Apa surga di mulutmu? Bukankah itu yang kamu katakan? Selama seseorang tidak setuju dengan Anda, Anda dapat melakukan apa yang benar demi surga? Menurut Anda mengapa jalan surga adalah jalan surga, dan jalan surga menurut saya adalah jalan yang salah? Apa kriteria untuk menilai hal ini? Petik 2. Kata-kata Long Chen langsung mengejutkan banyak orang. Meskipun mereka sangat mengagumi Kinzong dan membenci Long Chen di dalam hati mereka, apa yang dikatakan Long Chen tidak masuk akal. Setiap orang sangat yakin bahwa jalan surga itu ada, tetapi jalan surga itu sulit dipahami dan sulit dipahami. Dikatakan bahwa 3.000 jalan dan 100.000 jalan kecil dalam definisi latihan spiritual hanyalah jalan latihan, bukan jalan surga yang sebenarnya. Semua orang berbicara tentang melakukan keadilan bagi surga, jadi pertama-tama, kita harus memperjelas apa itu surga. Kalau tidak, sepertinya tidak masuk akal jika hanya mengandalkan gigi kosong. Semua orang memandang guru Chunyang. Master Chunyang menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah perang kekacauan, kemunculan Jiutian tidak menjelaskan semuanya. Kebenaran perang keos telah lama tenggelam dalam sungai panjang ruang dan waktu. Meskipun Anda berasal dari era kekacauan, Anda tidak dapat menjelaskan sebab dan akibat. Anda tidak tahu, dan saya juga tidak tahu, jadi mengapa Anda mengatakan silsilah sembilan bintang itu salah? Apakah karena kamu lahir di era yang berbeda? Hanya karena dia adalah putra kebanggaan Qin Song. Hanya karena Anda bisa melakukan keadilan bagi surga. Apapun yang Anda katakan, tidak terlepas dari kenyataan bahwa siapapun yang bertinju lebih besar mengatakan yang sebenarnya, karena tidak ada yang bisa mendengar suara orang yang lemah, dan bahkan jika mereka mendengarnya, tidak ada yang akan memperhatikannya. Jika kamu tidak menyukaiku, silakan datang kepadaku, tapi jangan melakukannya dengan kedok melakukan keadilan bagi surga, apalagi memasang wajah jelek kasih sayang dan kasih sayang kepada rakyat. Ketika Qin Keqing bertemu dengan saya, tidak ada keluhan atau permusuhan. Dia tidak mengetahui identitasku sebagai keturunan bintang sembilan, tapi dia membunuhku. Itu hanya untuk keinginan egoisnya sendiri. Apakah Anda ingin terlibat dalam melakukan keadilan bagi surga? Petik 2 Kakak senior Qin Keqing pasti merasakan kejahatanmu saat itu, dan kemudian mengambil tindakan untuk membunuh iblis itu. Seorang murid Qin Sekte mencibir. Setelah mendengar apa yang dikatakan murid Sekte Qin, Longchen hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan orang ini sampai mati. Mereka telah menunjukkan sikap tidak masuk akal mereka sepenuhnya. Nak Qin Keqing kejam dan kejam, dan banyak orang tewas di tangannya. Apakah itu berarti semua orang yang dia bunuh harus mati? Longchen terlalu malas untuk berdebat dengan si idiot ini. Melalui adegan sebelumnya, Longchen lebih yakin bahwa alam kaisar manusia bukanlah belenggu bagi penguasa sembilan bintang untuk mengendalikan semua ras. Dia tidak akan melakukan itu, dan dia tidak mau repot-repot melakukan itu. Alam kaisar manusia memungkinkan ras lemah memiliki modal untuk melawan nasib mereka. Kaisar Dewa Lanling adalah contoh terbaik. Bahkan jika seluruh dunia salah memahami penguasa sembilan bintang, keyakinan Longchen tidak akan pernah goyah. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak rahasia yang disembunyikan dalam perang kekacauan, Longchen selalu yakin bahwa penguasa sembilan bintang tidak akan pernah menjadi orang yang menghancurkan Jiutian. Iblis. Peri Yuhuang, terima kasih atas kata-kata baikmu, tapi dari nada suara Guru Chunyang, Kinzong dan aku adalah musuh yang ditakdirkan. Jika kita bertemu lain kali, saya harap Anda tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan, karena saya juga tidak. Longchen tidak berani menatap mata Liao Yuhuang. Setelah berbicara, dia perlahan berjalan ke patung Dewa Kaisar Lanling dan mempersembahkan sebatang dupa lagi kepada Dewa Kaisar Lanling, yang juga merupakan perpisahan kepada Dewa Kaisar Lanling. Meskipun Kota Lanling adalah tempat perlindungan terbaik bagi Longchen, di sini, tangan silsila Brahma tidak dapat mencapai sini, dan perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di kota, dan perusahaan perdagangan Huayun diam-diam mengurusnya, jadi Longchen adalah yang paling aman. Tapi harga diri Longchen tidak membuatnya menjadi pengecut. Bahkan jika ada musuh yang menakutkan seperti Brahma, Longchen hanya akan menghadapi kesulitan tanpa rasa takut. Bagaimana ini bisa terjadi? Liao Yuhuang sangat sedih, terutama kata-kata terakhir Longchen yang tidak berperasaan, yang membuatnya patah hati. Dia adalah orang yang paling dia kagumi. Berdengung. Namun, ketika Longchen memasukkan dupa ke dalam pembakar dupa, patung Kaisar Lanling sedikit bergetar, dan cahaya kemasan langsung menyelimuti seluruh alun-alun. Huhu. Perubahan mendadak terjadi, dan sosok-sosok muncul di alun-alun. Ketika angka-angka ini muncul, kekuatan kekaisaran yang besar terpancar. Pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar. Beberapa orang berseru bahwa pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar muncul di alun-alun. Orang-orang melihat sekelompok orang ini dan menemukan bahwa orang-orang ini mengenakan jubah putih, sarung tangan emas di tangan, dan sepatu bot kulit emas di kaki mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua dengan janggut dan rambut putih. Hanya ada satu orang, seorang wanita cantik yang tampak berusia 30-an, dengan wajah seperti bulan purnama. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah kekuatan kekaisaran yang sangat besar sebenarnya terpancar dari wanita cantik ini. Wanita cantik itu mendatangi patung itu, dan perlahan membentuk segel dengan tangannya. Cahaya kemasan yang menutupi seluruh alun-alun perlahan berkumpul, dan akhirnya perlahan menghilang di bawah dasar patung. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat wanita cantik dan pria kuat berjubah putih, jantung mereka berdebar kencang. Aura orang-orang ini terlalu menakutkan, apalagi wanita cantiknya. Meskipun orang-orang tua itu berada di alam kaisar ilahi, tekanan dari jalan kekaisaran sama besarnya dengan lautan, dan mereka jauh lebih kuat daripada kaisar ilahi yang pernah mereka lihat. Ketahui berapa kali. Gelombang Soverse.com gelombang selain itu, samar-samar mereka dapat merasakan energi kekaisaran yang samar pada orang-orang ini, seolah-olah orang-orang ini akan mengambil langkah menakutkan itu. Setelah wanita cantik itu menyelesaikan semuanya, dia perlahan mendatangi Longchen. Longchen tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya menyalakan dupa dan tidak terjadi apa-apa. Mengapa hal itu menimbulkan keributan besar sekarang? Itu, penguasa kota Yingxiang. Tiba-tiba ada yang berseru, akhirnya ada yang mengenali identitas wanita tersebut. Ketika orang-orang mendengar bahwa penguasa kota telah datang sendiri, mereka semua terkejut. Tamu terhormat telah tiba, tapi Yingxiang gagal menyambutnya. Itu sangat tidak sopan. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa guru kota Yingxiang menyentuh bahu kanannya dengan tangan kirinya dan benar-benar melakukan penghormatan yang sangat kuno dan mulia kepada Longchen. Longchen juga kaget dan buru-buru mengembalikan hadiah itu. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Penguasa kota Yingxiang menoleh untuk melihat Tuan Muda Cunyang. Saat Tuan Muda Cunyang hendak memberi hormat, penguasa kota Yingxiang menjadi dingin. Maaf, perkataan dan perbuatanmu tidak menyenangkan Kaisar Dewa. Silakan segera tinggalkan kota Lanling. 5944 Apa? Kota Lanling sebenarnya ingin mengusir Tuan Cunyang. Anda harus tahu bahwa Tuan Cunyang mewakili Sekte Kin. Bukankah ini tamparan bagi Sekte Kin? Kinzong adalah salah satu dari empat Sekte Dewa Kuno. Berawal dari era keos dan berkembang pada zaman dahulu kala. Warisannya tidak pernah terputus, dan fondasinya begitu dalam hingga tak terbayangkan. Dan Kinzong adalah wakil dari jalan lurus di dunia. Misinya adalah untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dan memberi manfaat bagi semua jiwa. Tidak hanya ras manusia, ras lain juga menghormati Kinzong. Dengan status Transcendent Kinzong, Kinzong harus diusir. Hal yang paling mengejutkan adalah kota Lanling mengusir murid-murid Sekte Kin, tetapi memperlakukan Longchen, yang dicurigai sebagai keturunan bintang sembilan, dengan sangat hormat. Ada perbedaan besar dalam sikap antara keduanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu akan menyatakan perang terhadap Sekte Kin? Murid perempuan bernama UAR tidak bisa menahannya dan berteriak keras. UAR Melihat UAR benar-benar meneriaki penguasa kota Yingxiang, wajah licun yang tiba-tiba menjadi gelap dan dia berteriak dengan kasar. Menghadapi kekasaran UAR, penguasa kota Yingxiang tidak marah, tapi berkata dengan tenang. Kata-kata dan perbuatanmu telah membuat kaisar dewa tidak senang. Ini adalah wilayah kota Lanling. Sepertinya tidak ada salahnya memintamu pergi, bukan? Dan memintamu pergi seperti menyatakan perang terhadap Kinzong. Apa? Apakah Anda ingin menegakkan keadilan bagi surga? Petik 2. Ketika dia menyebutkan kata-kata, berbuat adil untuk surga, ekspresi licun yang sedikit berubah. Dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Mengapa Tuan Kota, yang begitu memujinya kemarin, tiba-tiba mengubah wajahnya hari ini? Dan keempat kata itu jelas dimaksudkan untuk membantu Longchen. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa penguasa kota ada di pihak Longchen. Tuan Kota, harap tenang, UR masih muda dan kurang informasi, dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Setelah dia kembali, Kinzong pasti akan menghukumnya dengan berat. Namun, Junior ini selalu menghormati kaisar ilahi, tanpa bersikap kasar. Mengapa dia membuat kaisar dewa tidak senang? Dia juga meminta nasihat dari penguasa kota. Cunyang sangat berterima kasih. Li Cunyang menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Penguasa kota Yingxiang menggelengkan kepalanya, mengenai mengapa perubahan seperti itu terjadi. Saya tidak tahu, tetapi kehendak kaisar dewa memang tidak menyenangkan Anda. Itu saja untuk saat ini. Sangat disayangkan jika berakhir seperti ini. Silakan pergi. Penguasa kota Yingxiang telah berbicara dengan sangat sopan, tetapi Li Cunyang dan semua murid Sekte Kin tidak terlihat baik. Kemana pun murid Sekte Kin pergi, mereka selalu menjadi tamu kehormatan dan menerima sambutan tingkat tertinggi. Tampaknya ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya Sekte Kin mereka diusir. Bahkan dengan kultifasi Li Cunyang, dia tidak bisa menahan perasaan marah secara diam-diam. Dia memandang Longchen dan sepertinya memahami sesuatu. Meskipun wajahnya jelek, dia masih membungkuk sedikit kepada penguasa kota Yingxiang, dan kemudian pergi bersama semua murid Sekte Kin. Awalnya, Li Cunyang akan berhotbah dan mengajar Taoisme di sini selama tiga hari, tetapi sekarang berakhir tepat setelah dimulai, yang langsung mengecewakan banyak orang. Mendengarkan dua lagu saja sudah setara dengan pengalaman paruh hidup mereka. Jika mereka dapat mendengarkan khutbahnya lagi, saya tidak tahu keuntungan besar apa yang akan mereka peroleh. Untuk sementara waktu, banyak orang yang merasa kesal. Tentu saja, mereka tidak berani menunjukkannya di depan penguasa kota, tetapi mereka sangat muak dengan kota Lanling di dalam hati mereka, dan mereka semakin membenci Longchen. Mereka merasa bahwa orang ini, Longchen, akibatnya, mereka kehilangan peluang besar. Tuan kota, apa yang kamu lakukan? Ketika Tuan Cunyang dan yang lainnya pergi, Longchen masih bingung. Keinginan Kaisar Ilahi hanya akan terwujud ketika tamu terhormat itu tiba. Tamu, Anda tidak perlu khawatir. Tidak peduli musuh macam apa yang Anda hadapi, garis keturunan Lanling akan menjadi pendukung Anda yang paling kuat. Penguasa kota Yingxiang memandang Longchen, dia berkata dengan tulus. Longchen kaget. Dia tahu bahwa dia adalah keturunan bintang sembilan, tapi dia tetap mengucapkan kata-kata ini. Bukankah itu sama saja dengan menyatakan perang terhadap Brahma? Ini bukan tempat untuk berbicara. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Tuan Kota untuk berbicara? Kata Tuan Kota Yingxiang. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Longchen memahami kebaikan Tuan Kota. Namun, Longchen berada dalam keadaan darurat dan tidak bisa tinggal. Mohon maafkan saya, Tuan Kota Tuan. Penguasa kota Yingxiang tercengang, tetapi dia tidak memaksa Longchen dan memberi sedikit hormat. Kalau begitu, lain kali kamu datang ke kota Lanling, Yingxiang akan menunggumu. Setelah Longchen mengucapkan beberapa kata sopan, dia berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal dan langsung menuju susunan teleportasi di luar kota. Tuan Kota, apakah Longchen ini benar-benar keturunan sembilan bintang? Kelihatannya tidak seperti itu dari auranya. Seorang lelaki tua melihat kepergian Longchen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Auranya tidak sama, tapi temperamennya sangat mirip. Kami tahu bahwa kami bisa memberinya perlindungan terbaik, tapi bahaya di luar tidak ada habisnya, tapi kami tidak mau tinggal lebih lama lagi. Kata lelaki tua lainnya. Ya atau tidak, itu tidak masalah. Kita harus lebih memperhatikan mereka yang dapat mengganggu kehendak Kaisar Ilahi. Tidak ada yang tahu rahasia Age of Chaos. Bahkan Kaisar Dewa tidak pernah meninggalkan informasi apapun tentang pertempuran itu. Pemuda ini dapat menyebabkan fluktuasi dalam kehendak Kaisar Ilahi. Dia jelas bukan orang biasa. Kata penguasa kota Yingxiang. Bukankah terlalu berlebihan bagi kita untuk mengusir orang-orang Kinzong kali ini? Seorang lelaki tua ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya berbicara. Sebelumnya, banyak orang di seluruh lapangan menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan. Kota Lanling tiba-tiba menyinggung banyak orang, dan dampaknya sangat buruk. Bukan aku yang mengusir mereka, tapi kehendak Kaisar Dewa untuk mengusir mereka. Untuk alasannya, saya tidak tahu. Saya hanya bertindak sesuai dengan kehendak Kaisar Dewa. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Silakan dan perhatikan orang bernama Longchen ini. Jika dia dalam kesulitan, kita harus melakukan yang terbaik untuk membantunya. Tuan Yingxiang melihat ke arah kiri Longchen dan berkata, Ya. Orang-orang tua itu menjawab, dan sosok mereka menghilang seketika, sementara Yingxiang berdiri lama di depan patung Kaisar Dewa sebelum perlahan menghilang. Ini merupakan penindasan yang berlebihan. Kami akan segera kembali untuk melapor kepada pemimpin sekte, memberi tahu dunia, dan mengisolasi kota Lanling sepenuhnya. Ketika Li Cunyang dan yang lainnya tiba di luar kota Lanling, Yuer tidak bisa menahan kutukan. Faktanya, semua orang menyimpan api di dalam hati mereka. Kapan murid kin sekte pernah mengalami kepengecutan seperti itu? Liao Yuhuang, kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Kamulah penyebab semua ini. Andalah yang membawa sang mensing ini ke rumah kami. Hal ini membuat kami semua malu. Bukankah sebaiknya Anda menjelaskannya kepada kami? Tanda tanya petik 2. Pada saat ini, seorang wanita dari sekte kin berteriak dan mengutuk Liao Yuhuang yang diam. Liao Yuhuang menggigit bibirnya erat-erat. Dia tidak menyangka situasinya akan berkembang hingga saat ini. Sekarang, dia tidak hanya menyakiti Long Chen, tetapi juga menyebabkan Kin Zong kehilangan muka. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Oh, kamu masih menangis. Anda merasa dirugikan? Bukan. Maksudmu, kami sengaja mempersulitmu, dan kamu tidak bertanggung jawab sama sekali atas semuanya. Gadis dari keluarga kin melihat Liao Yuhu. Air mata huang tiba-tiba bertambah deras. Yuhuang bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan gelombang Soverse.com Gelombang saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab. Saya akan meminta maaf kepada ketua sekte atas masalah ini. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku tidak akan menyesal. Liao Yuhuang sambil berlinang air mata, dia berkata dengan dingin. Kamu, wanita kin sangat marah. Cukup, jika ada yang harus kamu lakukan, mari kita bicarakan kembali ke klan. Licu nyang berteriak dengan dingin. Suasana hatinya juga sedang buruk. Mendengar mereka bertengkar membuatnya semakin kesal. Teriakan dingin Licu nyang membuat semua orang terdiam ketakutan. Licu nyang berkata dengan dingin. Kehormatan dan aib kami, para murid, kecil, tetapi reputasi sekte ini besar. Awalnya, sekte tersebut mengirim kami untuk melakukan perjalanan keliling dunia, mengenal para pahlawan dari seluruh dunia, dan mempersiapkan diri untuk komando Jiutian. Akibatnya, saat pertama kali kami muncul, kami mengalami kekacauan besar. Semua rencana terganggu, kita harus kembali ke sekte dan membuat rencana jangka panjang. Adapun Longchen itu, pertama-tama dia membantai murid-murid sekte kin saya, dan kemudian menghancurkan acara besar kami, Ham. Terlepas dari apakah dia keturunan bintang sembilan atau bukan, saya akan membunuh orang ini. Petik 2. Kemudian, niat membunuh terungkap di matanya, dan dia benar-benar berbeda dari yang dia lihat sebelumnya di atas panggung. Pada saat itu, Liao Yu Huang tercengang. Apakah ini benar-benar Tuan Chunyang yang sangat dia kagumi? 5.945 Sudahkah kamu memikirkannya? Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Meskipun kamu memiliki boneka di sisimu sekarang, masih sangat berbahaya menghadapi pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Longchen meninggalkan kota Lanling, dan Qian Kun Ding berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya bisa menunggu paling lama 2 bulan. Energi spiritual langit dan bumi akan pulih ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, ini adalah waktu terbaik bagi Anda untuk maju ke kaisar manusia. Apalagi saat itu, meski tidak menggunakan boneka, Anda tetap bisa dihancurkan. Sebenarnya, Anda tidak perlu mengambil risiko. Petik 2. Yang dimaksud dengan kuali Qian Kun adalah ketika kamu naik ke level kaisar manusia, kamu bisa langsung pergi ke klan lili air mata iblis, dan kemudian kamu bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya punya firasat bahwa bencana kali ini akan lebih berbahaya. Saya tidak bisa menggunakan bencana itu untuk membunuh orang seperti sebelumnya. Selain itu, saya harus mencari seseorang untuk melindungi hukum. Petik 2. Jika itu terjadi di masa lalu, Longchen akan sangat bersemangat saat dia mendekati kesengsaraan, karena setelah kesengsaraan, dia akan melangkah ke alam yang lebih tinggi dan melihat langit yang lebih luas. Tapi kali ini, semakin dekat dengan kesengsaraan, Longchen semakin tertekan, dan dia bahkan mencium bau kematian. Ketika sembilan surga pertama kali dibuka, Longchen masih bisa merasakan kedekatan Dao Surgawi dengannya, tetapi ketika energi spiritual dihidupkan kembali, tampaknya ada banyak tangan jahat yang diam-diam mengubah pergerakan Dao Surgawi. Itu sebabnya Longchen sangat mencemoh ketika mendengar Li Cunyang berkata, cara mengamati langit dan cara memegang langit. Jika Li Cunyang tidak mengetahui adanya gangguan di jalan surga, berarti dia bodoh. Jika dia mengetahui adanya gangguan di jalan surga dan masih mengatakan demikian, itu buruk, dan dia berpura-pura bingung. Selain itu, terakhir kali dia menaruh dendam terhadap Kin Keqing juga berada dalam pengaruh Brahma. Sulit untuk tidak memikirkan hubungan antara Sekte Kin dan Sil Sila Brahma. Singkatnya, orang ini bodoh atau jahat, tapi dia tetap ingin menunjukkan sikap walas asih, mengatakan bahwa dia untuk semua makhluk hidup di dunia, yang membuat Longchen marah. Aku akan menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya untuk sementara waktu dan memanggil badan pertempuran darah naga. Kali ini, saya tidak punya pilihan selain berkomunikasi dengan Kaisar Naga Senior. Kata Longchen. Kali ini dia membalas dendam pada tiga lian kuat. Memang sangat berbahaya jika dia melakukannya sendirian karena dia lemah, namun dia tidak sendiri. Dia juga memiliki sekelompok saudara yang penuh gairah. Jangan ganggu. Apakah kamu tidak akan bergabung dengan Dragon Blood Legionmu? Saya tahu lokasinya, kata Qian Kun Ding. Kamu tahu, itu hebat. Begitu dia mendengar bahwa Qian Kun Ding mengetahuinya, Longchen langsung sangat gembira, jadi dia tidak perlu merepotkan Kaisar Naga Kekacauan. Biar saya lebih bertele-tele, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Qian Kun Ding mengingatkan. Longchen tersenyum, Senior, kamu hanya tahu kekuatanku, tapi kamu tidak tahu kekuatan saudara-saudaraku. Anda meremehkan mereka. Anda hanya tahu bahwa kekuatan saya selalu meningkat dan berkembang, tetapi Anda tidak tahu bahwa penderitaan mereka tidak akan pernah kurang dari saya. Saya bukan satu-satunya yang mendapatkan peluang di alam mendalam Tianmai. Ketika Anda bertemu saudara-saudara saya, Anda tidak akan lagi memiliki kekhawatiran seperti itu. Petik 2 Melihat apa yang Longchen katakan, Kuali Qian Kun berhenti berbicara. Sebuah nama tempat muncul di benak Longchen, jurang pemakaman iblis. Longchen tidak membuang waktu dan segera berteleportasi ke arah itu. Dalam satu hari, Longchen mengalami lebih dari selusin teleportasi. Setiap teleportasi adalah teleportasi jarak super jauh, yang harganya sangat mahal. Untungnya, Longchen menyerahkan harta yang dirampok oleh perusahaan dagang Longteng kepada perusahaan dagang Huayun dan menarik sejumlah uang. Kalau tidak, Longchen bahkan tidak punya cukup uang untuk biaya perjalanan. Setelah teleportasi jarak sangat jauh berakhir, Longchen memulai beberapa teleportasi jarak pendek. Dengan teleportasi jarak pendek, Longchen menemukan bahwa energi iblis di sekitarnya semakin kuat, dan hukum antara langit dan bumi menjadi semakin gelap. Jika Qian Kun ting tidak cukup dapat diandalkan, Longchen bahkan akan bertanya-tanya apakah Qian Kun ting memberinya arahan acak. Setelah transmisi terakhir selesai, Longchen tiba di tempat sepi, tempat praktisi menjadi sangat langka. Jelas sekali, tidak ada yang penting, dan tidak ada yang mau datang ke tempat seperti itu. Setelah Longchen mengidentifikasi arahnya, dia langsung meninggalkan kota dan terbang jauh ke hutan belantara. Setelah terbang jauh, ketika tidak ada orang di sekitarnya, Qian Kun ting muncul, dan cahaya ilahi menyelimuti Longchen dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, Longchen telah sampai ke jurang yang dalam, dan udara hitam di bawahnya dipenuhi dengannya. Itu adalah racun yang tersisa setelah mayatnya membusuk, dan sangat beracun. Bahkan manusia setingkat kaisar dewa yang kuat pun tidak punya cara untuk menghindari racun itu. Dan mungkin tidak dapat memblokirnya. Setelah Longchen tiba di jurang maut, dia terjun ke dalamnya. Begitu dia menyentuh racun, bulu kuduk merinding tiba-tiba muncul di sekujur tubuh Longchen. Racun-racun ini lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Sekalipun pori-porinya tertutup, mereka akan menyerang secara perlahan. Berdengung. Longchen buru-buru memanggil sisik naga dan membungkusnya di sekujur tubuhnya. Celepuk. Begitu Longchen memanggil tubuh pertarungan skala naga, dia terjun ke air hitam. Ternyata ada kolam air hitam di bawah racun yang tak ada habisnya. Cici-ci-ci. Air hitam memiliki kekuatan korosif yang mengerikan. Ketika menyentuh tubuh Longchen, itu merusak sisik naga Longchen dengan gila-gilaan. Luar biasa. Longchen mau tidak mau mendecahkan lidahnya secara diam-diam. Kekuatan korosif air hitam ini dapat mengabaikan cahaya ilahi pelindung dan langsung menimbulkan korosi pada tubuh. Bahkan jiwa Longchen terasa sedikit tersengat. Itu juga akan menembus ke dalam jiwa. Bahkan kaisar ilahi yang kuat pun tidak dapat menahan kekuatan korosi yang begitu mengerikan. Di bawah korosi ganda antara tubuh dan jiwa, dia bahkan tidak bisa menahan nafas. Longchen mengertakan gigi dan tenggelam dengan cepat. Setelah sebatang dupa penuh, Longchen menemukan ada energi aneh yang mengalir di dalam air. Nafas naga. Ketika dia merasakan fluktuasi energi yang aneh, Longchen langsung senang. Ternyata alam naga berada di bawah air hitam, dan racun serta air hitam adalah penghalang alami terbaik. Namun, klan naga, yang selalu kuat, justru meringkuk di bawah air hitam ini. Mau tak mau aku merasa sedih lagi. Klan naga yang bangga telah jatuh ke level yang begitu rendah. Bas-bas. Ketika Longchen memasuki area itu, energi aneh di air hitam langsung bergetar, seolah-olah alarm berbunyi. Sebuah pemikiran spiritual yang kuat menyapu, dan Longchen ditemukan dalam sekejap. Ketika pikiran ilahi menyapu Longchen, darah naga di tubuh Longchen segera ditarik dan mulai mengalir dengan cepat. Berdengung. Saat ini, air hitam mengalir dan membentuk pusaran air. Di pusaran air, sebuah portal muncul. Jelas sekali gelombang Soverse.com gelombang orang-orang naga yang kuat di sini menemukan Longchen, dan setelah merasakan kekuatan darah naga di tubuh Longchen, mereka tidak menyerangnya, tetapi membawanya masuk. Panggilan. Saat Anda melewati portal itu, hangatnya sinar matahari menerpau wajah Anda, langit biru bagaikan sapuan, awan putih memanjang, gunung dan sungai tak berujung, sungai mengalir deras, dan segala sesuatu yang Anda lihat penuh vitalitas. Siapa kamu? Begitu Longchen muncul, puluhan tokoh muda segera mengepung Longchen, semuanya dengan ekspresi serius dan wajah waspada. Tepat ketika Longchen hendak berbicara, salah satu dari mereka tiba-tiba berseru, Saudara Longchen, dia adalah Saudara Longchen. Longchen tercengang. Dia sama sekali tidak mengenali orang itu. Yang lain juga terkejut ketika mendengar nama Longchen. Apakah kamu benar-benar Longchen? Bos yang disebutkan oleh monster-monster itu. Monster, itu. Pada saat itu, Longchen tercengang. 5.946 Bos Pada saat ini, sekelompok besar orang lainnya tiba, dan pemimpinnya adalah Chi Wu Feng, si jenius dari klan Naga Merah. Pada saat ini, seluruh tubuh Chi Wu Feng memancarkan api merah, yang merupakan fenomena aneh yang terbentuk setelah kekuatan ki dan darah mencapai titik ekstrimnya. Saat ini, Chi Wu Feng jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, melihat postur Chi Wu Feng, nampaknya dia adalah eksistensi setingkat pemimpin di sini, diikuti oleh ratusan orang kuat dari klan Naga Merah. Bos, ini benar-benar kamu, bagus, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat bahwa itu benar-benar Longchen, Chi Wu Feng sangat bersemangat. Sepertinya kamu baik-baik saja di sini. Longchen memandang Chi Wu Feng dari atas ke bawah dan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat kekuatan dan semangatnya yang tinggi. Chi Wu Feng berkata dengan penuh semangat, ketika kami datang ke sini, kami masing-masing dibaptis di kolam ilahi. Kristal darah kekaisaran yang Anda berikan kepada kami sepenuhnya mengubah kami. Dan di sini, kami telah menerima bimbingan nenek moyang kami, dan kekuatan kami telah berkembang pesat. Bos, kita tidak lagi seperti dulu. Adapun para prajurit berdarah naga, mereka lebih kuat. Mereka dibaptis di tepi kolam dewa dan diberkati dengan kristal naga, yang bahkan mengejutkan para leluhur. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana umat manusia dapat membawa kekuatan naga yang begitu kuat, mereka hanyalah sekelompok monster. Keajaiban lokal wilayah naga menolak menerimanya, dan pada akhirnya mereka semua dikalahkan oleh prajurit berdarah naga. Belum lagi mereka yang setingkat komandan legiun, bahkan prajurit berdarah naga biasa pun tidak bisa mengalahkan mereka. Petik 2. Jangan bilang kamu tidak bisa menang, tidak ada satupun yang bisa bertahan 10 gerakan. Murid lain dari klan naga merah berkata dengan bangga. Alasan kenapa dia bangga adalah karena dia berbakat dan pintar. Dia dihargai oleh prajurit berdarah naga dan diam-diam menggunakan beberapa trik padanya. Segera dia mendapat banyak manfaat dan kekuatannya meningkat pesat. Dia sangat berterima kasih dan mengagumi para pejuang berdarah naga ini. Bos, izinkan saya membawa Anda menemui pemilik wilayah. Pemilik domain di sini sangat bagus, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Saat menyebut penguasa wilayah, wajah Chi Wufeng penuh rasa hormat. Mari kita tunda pertemuan dengan pemilik wilayah untuk sementara waktu. Ada hal penting yang harus kulakukan dan aku harus segera pergi, kata Longchen. Bos, pada saat ini, seruan gembira datang, dan Guoran lah yang datang, diikuti oleh Xiachen. Kemudian aura menakutkan muncul, dan sosok-sosok meraung ke arah mereka. Ternyata saat Longchen muncul di wilayah naga, semua orang merasakan kedatangan Longchen. Xiachen dan Guoran datang melalui jimat teleportasi. Jadi mereka yang tercepat. Orang baik, meskipun kamu tidak perlu bergantung pada armor sekarang, kamu tetaplah orang yang sangat kuat. Longchen terkejut saat melihat Guoran. Saat ini, Guoran tampak menjadi orang yang berbeda. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, Longchen merasakan aura luas seperti laut di tubuhnya, dan auranya sangat aktif dan tidak mati seperti sebelumnya. Akan keluar kapan saja. Kekuatan tidur ini jelas dapat dibangunkan oleh Guoran kapan saja. Setelah terbangun, kekuatan Guoran akan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Alasan mengapa Guoran dapat menjadi panglima tertinggi legiun darah naga bergantung pada pikirannya yang tajam, kendali situasi pertempuran, kemampuan beradaptasi, keterampilan bertahan hidup yang kuat, dan fleksibilitas dukungan jarak jauh. Adapun efektivitas tempur pribadi, semuanya tergantung pada baju zirah. Tanpa baju besi, orang ini bukan apa-apa. Namun, Guoran saat ini tampaknya menjadi orang yang berbeda. Kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya bahkan membuat Longchen merasakan tekanan yang luar biasa. Mungkinkah anak ini sudah mulai berlatih keras? Jika demikian, maka seolah-olah matahari terbit dari barat. Anda tahu, orang ini tidak sanggup menanggung sebagian besar kesulitan dalam berkultivasi. Haha, bosnya adalah bosnya. Sungguh menakjubkan. Kekuatanku tersembunyi begitu dalam, tapi kamu tetap menunjukkannya padaku. Saya awalnya ingin mencari kesempatan yang cocok untuk mengejutkan Anda. Guoran tertawa. Setelah tertawa, dia berkata dengan wajah serius. Bos, kamu tidak tahu, saya di sini, berlatih siang dan malam, bekerja keras dan tidak berani mengendur. Saya memurnikan darah naga, memahami keterampilan naga, menguasai rahasia surgawi, meraih kekayaan. Tahukah Anda? Petik 2 Pada titik ini, suara Guoran menjadi tercekat, seperti menantu perempuan kecil yang dianiaya. Longchen merinding saat melihatnya, dan Xiachen tidak tahan, dan berkata dengan ekspresi jijik. Cepat tarik aku ke bawah. Apa yang telah Anda peroleh sekarang adalah kebangkitan diri dari jiwa naga yang tersembunyi di tubuh Anda. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Hei, itu keterlaluan. Kami adalah saudara terdekat. Bagaimana kamu bisa mengeksposku dengan begitu kejam? Guoran tiba-tiba berkata tidak puas. Longchen terdiam beberapa saat. Mudah bagi suatu negara untuk mengubah sifatnya, namun sulit untuk mengubahnya. Benar saja, dia berpikir terlalu baik. Tidak mungkin bagi Guoran orang ini untuk berlatih dengan teliti seperti orang lain. Melihat ekspresi menghina Longchen, Guoran buru-buru berkata, Jiwa naga memilihku, artinya jiwa kita cocok satu sama lain. Kekuatannya adalah kekuatanku, dan usahanya juga merupakan usahaku. Hanya kamu yang bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu. Longchen menggelengkan kepalanya. Hei, bukankah ini ajaran yang bagus dari bos? Guoran terkeke, dan akhirnya menarik Longchen masuk dengan satu kalimat. Namun, kekuatanmu saat ini memang kuat dan layak untuk posisi Panglima tertinggi. Longchen tidak peduli tentang ini dan tidak bisa tidak memuji. Saat integrasi awal, kami berada di tahap pertama, jangan gunakan naga tersembunyi. Saat itu, kami masih dalam proses integrasi dan tidak melakukan apa-apa, jadi kami harus tetap low profile. Tapi sekarang berbeda, sudah mencapai tahap kedua, melihat naga di ladang, mendapat manfaat dari melihat Tuhan. Setelah mengumpulkan kekuatan, kami akhirnya bisa melenturkan otot kami. Saat ini, saya membutuhkan orang besar untuk menuntun saya menjadi sombong. Alhasil, saya baru saja keluar dari pengasingan, dan Anda datang, bos. Hei, semuanya adalah kehendak Tuhan. Bos, saat Anda datang ke sini kali ini, apakah Anda akan mengajak kami melakukan sesuatu yang besar? Guoran berkata dengan penuh semangat. Longchen tercengang. Anak laki-laki ini sangat berpengetahuan. Dia bahkan mengharapkan hal seperti itu, dan itu agak menarik. Bos, saat ini, Guyang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng juga tiba. Ketika dia melihat mereka berempat, Longchen terkejut. Meskipun dia tahu bahwa setelah Tian Mei Suanjing keluar, mereka pasti akan mengalami transformasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa perubahan pada keempat orang itu begitu menakjubkan. Guyang tadinya tinggi, tapi sekarang dia bahkan lebih kuat. Lengan dan pahannya lebih tebal dari sebelumnya, dan berlumuran darah. Setiap rune sepertinya mengandung kekuatan kekerasan. Setelah dilepaskan, akan menghancurkan langit dan bumi. Orang yang paling banyak berubah adalah Liki. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan kristal seperti sisik, dan bahkan matanya cenderung menjadi seperti kristal. Setiap kali dia menarik nafas, seluruh tubuhnya tampak dipenuhi cahaya. Seolah-olah baju besi itu bertatahkan batu berharga. Nafas Song Mingyuan tidak banyak berubah, menjadi semakin dalam, dan nafasnya memberi orang rasa ketenangan dan kedamaian. Ini adalah sifat bumi, memberi makan segala sesuatu tanpa mengambil pujian. Saat dia berdiri di sana, keseluruhan dirinya tampak sama seperti bumi menyatu menjadi satu, terlepas dari satu sama lain. Ketika Longchen melihat ke arah Yuezifeng, dia menemukan bahwa aura Yuezifeng masih tertahan, tetapi di sekelilingnya, ada retakan di ruang yang berkedip-kedip. Meskipun Yuezifeng telah berusaha keras untuk menekannya, niat pedang yang tajam gelombang Soverse.com gelombang masih terus memotong kekosongan di sekitarnya, yang mencegah semua orang untuk terlalu dekat dengannya, jika tidak, jiwa mereka akan mudah dirusak oleh keinginan pedang. Yuezifeng, yang telah menyatu dengan pecahan pedang dewa, hanya dapat digambarkan dalam dua kata, yaitu, menakutkan. Untungnya, Yuezifeng adalah saudaranya dan bukan musuhnya. Kalau tidak, menjadi sasaran pendekar pedang yang menakutkan akan membuatnya sulit tidur atau makan dengan baik. Bai Xiaole masih sama seperti sebelumnya, hampir tidak ada perubahan. Setelah melihat Longchen, dia bersemangat seperti anak kecil, dan rubah iblis berekor sembilan bermata ungu di bahunya tidak tahu petualangan apa yang akan dia temui di sini, dan auranya menjadi semakin ganas. Hanya saja si kecil ini pernah dipukul satu kali, dan meski kekuatannya melonjak, dia tidak berani membengkak. Terlebih lagi, dengan adanya level Legion Commander, masing-masing lebih abnormal dari yang lain, tidak bisa membengkak sama sekali. Prajurit berdarah naga lainnya juga sepertinya telah terlahir kembali. Mereka semua adalah orang suci surgawi yang terdiri dari 13 baris. Pembaptisan kolam ilahi domain naga memungkinkan kekuatan mereka mencapai tingkatan baru. Ayo pergi, bos akan mengajakmu melakukan sesuatu yang besar hari ini. Mendengar kata-kata Longchen, para prajurit berdarah naga tiba-tiba bersorak. 5.947 Ini Ketika mereka melihat Longchen dan yang lainnya menghilang seketika, Chi Wu Feng dan yang lainnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mereka diseret keluar untuk berperang segera setelah mereka kembali. Butuh beberapa napas sebelum dan sesudahnya, lalu pergi saat semua orang sudah ada di sini. Setidaknya menyapa pemilik domain. Jauh di dalam wilayah naga, ada gunung tandus dengan rerumputan hijau. Di puncak gunung, seorang lelaki tua berwajah pucat sedang duduk di tanah. Dia memiliki janggut putih dan rambut putih, mengenakan pakaian putih, dengan senyuman di wajahnya, memandang keempat orang di depannya. Tuan-tuan wilayah, Longchen ini sudah keterlaluan. Apakah kamu tidak tahu sopan santun? Datanglah saat kamu menginginkannya, dan pergilah saat kamu menginginkannya. Seorang lelaki tua pendek gemuk dengan wajah semerah darah berkata dengan marah. Dia tidak tinggi, tapi suaranya sekeras bel. Dia jelas-jelas sengaja menahan amarahnya, tapi suaranya masih seperti guntur. Orang tua berkulit putih adalah penguasa domain dari domain naga ini, dan empat orang tua adalah empat penjaga domain tertinggi dari domain naga. Domain guardian adalah gelar unik untuk klan naga. Tugas mereka adalah melindungi seluruh wilayah naga, dan mereka juga merupakan kekuatan tempur terkuat di wilayah naga. Mereka sebenarnya adalah kekuatan rahasia alam naga. Mereka tidak pernah muncul di depan umum dan hanya muncul dalam pertemuan inti rahasia. Umumnya, pejabat senior Longyu tidak mengetahui keberadaan mereka berempat, dan murid Longyu bahkan tidak mengetahui tentang mereka. Sekalipun mereka melihatnya, mereka tidak tahu siapa mereka. Jika Longchen ada di sini, dia akan terkejut saat mengetahui bahwa keempat lelaki tua ini semuanya adalah ahli tingkat kaisar. Pada saat ini, keempat ahli tingkat kaisar yang menakutkan ini sangat tidak puas dengan perilaku Longchen. Orang ini sangat kasar dan menganggap wilayah naga bukan apa-apa. Ini sangat tidak menghormati wilayah naga. Lupakan saja, saya hanyalah seorang anak kecil, dan saya dapat dimaafkan karena melakukan beberapa hal yang saya tidak mengerti etiketnya. Saran prajurit naga jangkung lainnya. Orang tua berwajah merah itu adalah nenek moyang klan naga merah. Klan naga merah pada dasarnya berapi-api dan lugas. Tindakan Longchen membuatnya sangat tidak puas. Dia adalah pemimpin legiun darah naga. Banyak sekali anak-anak berprestasi yang mendengarkannya. Jika orang lain tidak memahami etika, saya tidak akan mengatakan apapun. Perilakunya tidak bisa dimaafkan. Ini adalah kerusakan terbesar pada wilayah naga kita. Tidak sopan. Sia-sia kita berusaha keras untuk mengembangkan legiun darah naga, dan bagaimana dengan dia. Bahkan tidak menyapa, hanya mengajak semua orang pergi, memakannya dan menyekannya hingga bersih, dan hanya itu. Orang tua berwajah merah itu menjadi semakin marah saat dia berbicara. Orang lain juga terlihat tidak senang. Pada awalnya, ketika legiun darah naga datang ke sini bersama para murid domain naga, mereka cukup melawan. Namun pemilik wilayah sepertinya sudah mengetahui bahwa mereka akan datang sejak lama. Dia menerimanya tanpa ragu-ragu dan menganggapnya sebagai miliknya. Pembaptisan di kolam ilahi dilakukan dengan standar tertinggi. Namun, legiun darah naga juga membawa kristal naga ke dalam kolam dewa, dan sebagai hasilnya, murid-murid muda yang tak terhitung jumlahnya di domain naga terlahir kembali, dan mereka tidak menderita kerugian apapun. Ketika para prajurit darah naga menunjukkan kekuatan mereka yang menakutkan, orang-orang tua ini sangat terkejut. Ras manusia mampu menggunakan kekuatan magis ras naga hingga tingkat yang luar biasa sehingga mereka benar-benar bingung. Para murid dari domain naga segera diliputi oleh kemuliaan legiun darah naga. Tentu saja mereka tidak yakin, dan kemudian mulai menantang Dragon Blood Legion. Dan Dragon Blood Legion benar-benar tidak terbiasa dengan mereka. Mereka dapat menggunakan satu gerakan, tetapi mereka tidak akan pernah menggunakan gerakan kedua. Mereka tidak peduli dengan kecanggihan dunia. Generasi muda murid Dragon Domain hampir tersapu. Wajah orang-orang tua ini tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Naga berdarah murni dikalahkan oleh manusia setengah naga. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan jika wajahnya ditampar. Kesenjangannya sangat besar. Mereka menahan amarah mereka, diam-diam melatih keturunan mereka, dan mewariskan beberapa jurus pamungkas dan bahkan teknik terlarang, namun mereka tetap tidak bisa mengalahkannya. Seni terlarang dan jurus pamungkas yang mereka ajarkan telah dihilangkan bahkan tanpa ada kesempatan untuk digunakan. Mereka tidak ada gunanya sama sekali. Orang-orang tua ini hampir kehabisan nafas dan muntah darah. Apa yang mereka lakukan? Datang untuk bermain. Namun, jarak antara kedua belah pihak terlalu besar, sehingga mereka hanya bisa khawatir. Namun, beberapa murid naga, setelah dikalahkan, mengetahui rasa malu mereka dan menjadi berani. Mereka mulai bekerja keras dan berlatih keras, dan kekuatan mereka meningkat pesat, yang dapat memberi mereka kenyamanan. Meskipun murid naga itu sombong, mereka juga memuja yang kuat. Terkadang mereka meminta nasihat para pejuang berdarah naga ketika mereka dikalahkan. Selama mereka tulus, para pejuang berdarah naga tidak akan segan-segan menunjukkan kekurangan mereka. Akibatnya, semakin banyak murid domain naga mulai belajar dari prajurit darah naga, dan prajurit darah naga juga menganggap mereka sebagai milik mereka, mengajari mereka dengan sepenuh hati, tanpa rahasia apapun. Hasilnya, efektivitas tempur para murid domain naga terus meningkat. Melihat pemandangan ini, orang-orang tua ini tiba-tiba menjadi gembira. Awalnya, mereka ingin menunggu sampai murid-murid ini maju ke tingkat kaisar manusia, dan kemudian pergi ke tanah berbahaya sembilan surga untuk mengalaminya. Mereka ingin murid-muridnya tumbuh dewasa, tetapi mereka juga tidak bisa menimbulkan terlalu banyak korban jiwa. Bagaimanapun, kemampuan reproduksi klan naga lebih rendah daripada sembilan surga. Ras lain tidak dapat menahan korban dalam skala besar. Inilah sebabnya mengapa para murid Longyu jelas kuat, tetapi kekuatan tempur mereka yang sebenarnya sangat lemah. Legiun darah naga tiba dan melihat kekuatan para murid meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Orang-orang tua ini begitu bersemangat hingga mereka hampir melompat. Jika ini terus berlanjut, murid-murid Longyu akan mampu mencapai nol korban jiwa dan tumbuh menjadi guru sejati, sesuatu yang tidak pernah mereka impikan. Namun mereka juga menemukan sesuatu yang membuat mereka khawatir, yaitu semakin banyak murid domain naga yang memuja dan terlalu mengandalkan prajurit darah naga. Apa yang akan terjadi pada anak-anak ini jika Dragon Blood Legion pergi suatu hari nanti? Apakah saya masih bisa mempertahankan keinginan untuk berlatih ini? Pada saat itu, laju perbaikan akan melambat. Akankah mereka mampu menerima pukulan ini? Namun, hari ini Longchen datang dan membawa pergi Dragon Blood Legion bahkan tanpa menyapa. Dia benar-benar datang tepat seperti yang dia takuti. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget dan marah? Jika Dragon Blood Legion tidak pernah kembali, kemungkinan besar akan menjadi pukulan fatal bagi generasi muda Dragon Territory, terutama saat mereka masih dalam tahap pertumbuhan pesat. Tuan-tuan wilayah, tolong katakan sesuatu. Melihat pemilik domain terlihat tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan, nenek moyang klan Naga Merah mau tidak mau berkata, dan yang lain juga melihat ke arah pemilik domain. Dialah yang menerima Dragon Blood Legion, tanpa berdiskusi dengan mereka. Sekarang Legion Darah Naga tiba-tiba melarikan diri, penguasa wilayah harus mengatakan sesuatu. Penguasa wilayah Lord tersenyum tipis dan berkata, Longchen, Anda adalah salah satu dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao. Sekarang kamu pergi tanpa pamit. Pasti ada alasannya. Anda tidak perlu gugup. Kamu, bukan berarti kamu tidak mengatakan apa-apa. Apa maksudmu dengan Longchen? Nenek moyang klan Naga Merah tidak bisa menahannya gelombang Soverse.com Gelombang jika orang lain mengatakan omong kosong seperti itu, dia mungkin akan langsung mengutuk mereka. Saya baru saja menerima kabar beberapa hari yang lalu bahwa silsilah Brahma, silsilah Yansu, dan klan Demon Eye Water Lily telah bergabung untuk menghancurkan hutan iblis abadi. Liu Chang Tian dan Si Hua dari hutan iblis abadi, dua orang kuat setingkat kaisar. Mereka yang meninggal, semua orang kuat di atas kaisar manusia tewas dalam pertempuran, dan keberadaan para murid tidak diketahui. Kata penguasa wilayah. Apa? Ketika keempat orang itu mendengar berita itu, ekspresi mereka berubah. Hanya butuh sembilan hari bagi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar untuk jatuh. Mungkinkah itu? Dikatakan bahwa Longchen juga berpartisipasi dalam pertempuran itu dan menggunakan berbagai cara untuk melukai pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar Yan Yang. Kata penguasa wilayah. Ini. Mereka berempat saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Longchen tiba-tiba datang ke wilayah naga dan mengambil legi undara naga. Kemungkinan besar dia akan mengambil langkah besar. Kata penguasa wilayah. Mungkinkah dia sedang berpikir, seorang lelaki tua terkejut. 5.948 Dia ingin berurusan dengan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini bunuh diri? Kita harus menghentikan mereka. Nenek moyang klan naga merah berdiri dengan ekspresi cemas di wajahnya. Dengar? Ini mungkin alasan mengapa mereka menolak bertemu dengan kita. Tuan wilayah Tuan tersenyum sedikit. Mereka berempat tercengang. Longchen menolak untuk bertemu mereka. Dia tidak ingin dihentikan dan juga tidak ingin menggunakan kekuatan mereka. Si bodoh ini. Nenek moyang klan naga merah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, dan kemudian berkata kepada pemilik domain, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita melindungi mereka secara diam-diam? Jika sesuatu terjadi, semuanya akan berakhir. Ya, kita harus merawat mereka. Mereka hanyalah sekelompok anak-anak. Bagaimana mereka bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar? Ini tidak ada bedanya dengan kematian. Seorang lelaki tua lainnya juga setuju. Sudah terlambat, anak bernama Xia Chen itu telah mengaktifkan susunan teleportasi jarak sangat jauh, dan tidak mungkin dia bisa mengejarnya. Pemilik wilayah menggelengkan kepalanya dan berkata, pada saat itu, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Jika legiun darah naga dimusnahkan sepenuhnya, para murid wilayah naga juga akan menderita pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda harus tahu bahwa para murid domain naga semuanya menganggap prajurit darah naga sebagai idola dan tujuan mereka. Jika legiun darah naga benar-benar musnah, apakah mereka masih memiliki keinginan untuk berlatih? Kamu harus mengejar meski sudah terlambat. Meski masih ada secerca harapan, jangan menyerah. Teriak nenek moyang klan naga merah. Nenek moyang lainnya juga mengangguk, meskipun harapannya tipis, mereka harus berjuang untuk itu. Ini terkait dengan masa depan wilayah naga. Kemana harus mengejar? Tahukah kamu kemana tujuan Longchen? Ada tiga orang yang menghancurkan hutan iblis abadi. Tahukah kamu siapa target Longchen? Tuan wilayah bertanya sambil tersenyum. Ini. Semua orang tertegun sejenak. Ya, kemana harus mengejar? Tuan-tuan wilayah, Anda pasti tahu, kan? Tanya nenek moyang klan naga merah. Saya tidak tahu, Tuan domain menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu? Lalu, kenapa kamu tertawa? Kita akan mati karena panik. Nenek moyang klan cilong tiba-tiba tersipu dan berkata dengan leher tebal. Pemilik domain terkekeh dan berkata, karena orang itu adalah Longchen, pemimpin Dragon Blood Legion. Setiap prajurit legion darah naga sama kuatnya dengan monster. Jika ada level itu di domain naga kita, dia akan menjadi kandidat master domain berikutnya. Dan untuk sekelompok orang yang bertekad untuk mendengarkan perintah satu orang, apakah menurut Anda orang yang mereka patuhi adalah orang bodoh. Petik dua. Itu benar, tapi kata nenek moyang klan naga merah. Penguasa wilayah tidak menunggu dia menyelesaikan kata-katanya, dan melanjutkan, jangan khawatir, mereka semua adalah orang kuat yang keluar dari gunung mayat dan lautan darah, dan rasa bahaya mereka lebih tajam. Daripada orang lain. Seluruh pengiriman Dragon Blood Legion jelas bukan tindakan yang panas. Mereka tidak akan mengambil risiko jika mereka tidak yakin. Petik dua. Baiklah, kalau begitu aku harus mempercayai mereka sekali saja. Nenek moyang klan naga merah menghela nafas, tetapi begitu dia selesai menghela nafas, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Perasaan gelisah ini sungguh tidak nyaman. Orang tua lainnya tidak bisa menahan senyum ketika mereka mendengar leluhur klan naga merah berteriak dan memarahi. Pria ini terlalu tidak sabar dan membuatnya menunggu pasti merupakan suatu bentuk penyiksaan. Pemilik domain tersenyum tipis. Bagaimana mungkin pewaris yang dipilih oleh Kaisar Naga adalah orang biasa. Dia lebih percaya pada Longchen daripada orang lain, tapi dialah satu-satunya yang tahu tentang Kaisar Naga. Pada saat yang sama, di Laut Tenggelam yang jauh, Laut Tenggelam yang pernah tenggelam tidak hanya pulih, tetapi skalanya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sejak hutan iblis abadi dihancurkan, klan lili air mata iblis menjadi terkenal secara tiba-tiba. Perlombaan yang awalnya melekat pada klan lili air mata iblis tiba-tiba menjadi mengeras. Laut Tenggelam hancur, dan banyak saudara segera datang untuk mendukungnya. Mereka punya uang dan kekuatan, dan rekonstruksi selesai hanya dalam beberapa hari. Terlebih lagi, kekuatan-kekuatan yang masih menunggu dan menonton, tidak tahu bagaimana memilih antara Immortal Willow dan klan Demon Iowater Lily, berbondong-bondong mendatangi mereka saat ini dan bersumpah setia kepada klan Demon Iowater Lily. Apakah kamu bercanda? Keberadaan hutan iblis abadi yang menakutkan akan segera dihancurkan. Jika Anda ragu saat ini, Anda akan menjadi bodoh. Klan lili air mata iblis memiliki skala yang luar biasa besarnya. Ratusan klan iblis berbasis rumput segera membelot ke mereka. Beberapa ras yang awalnya setia kepada klan Willow abadi tidak punya pilihan selain menyerah pada klan lili air mata iblis karena tekanan. Saat ini, semua orang tahu bahwa klan Demon Iowater Lily tidak hanya kuat, tetapi juga didukung oleh Brahma dan Yansu. Tidak ada yang bisa bersaing dengan mereka dan melawan mereka secara langsung. Apa yang harus diperjuangkan? Hutan iblis abadi telah hilang, apakah mereka masih lebih kuat dari hutan iblis abadi? Waktu Bear lalu sedikit demi sedikit, dan klan Demon Iowater Lily hampir menyatukan sebagian besar klan iblis rumput dan pohon. Namun, di antara klan iblis rumput dan pohon, terdapat juga banyak ras dengan fondasi dan tulang punggung yang kuat. Meskipun Demon Iowater Lily mengirim orang untuk membujuk mereka beberapa kali, mereka tetap acuh-ta'acuh. Kekuatan ini menolak menerima nasihat lembut dan keras, yang membuat klan Demon Iowater Lily sangat marah. Klan Demon Iowater Lily juga sangat takut dengan ras-ras ini, karena ras-ras ini memiliki satu ciri, yaitu memiliki nenek moyang setingkat kaisar yang berkuasa. Di antara kekuatan yang berpaling padanya, semuanya tidak memiliki pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar. Justru karena tidak ada pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar, mereka tidak punya modal untuk melawan dan hanya bisa menyerah dengan patuh. Saat ini, klan Demon Iowater Lily penuh dengan aura pembunuh. Ratusan juta kaisar dewa yang kuat berkumpul di Alun-Alun, dengan barisan yang makmur. Di tengah Alun-Alun, selain tiga pembangkit tenaga listrik lian, ada juga empat pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar yang duduk. Semuanya mewakili empat kekuatan besar. Pada saat ini, keempat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar semuanya tampak sedikit tidak senang. Mereka diundang untuk datang ke sini, dan Lian Sang Kiang berencana memaksa mereka bergabung dengan grup. Jika mereka tidak bergabung, itu akan menjadi tamparan telak di wajah Lian Sang Kiang. Meskipun mereka tidak mau bergabung, mereka juga tidak mau menyinggung perasaannya. Tapi hari ini, Lian Sang Kiang memaksa mereka untuk muncul ke permukaan, dan mereka harus memberinya jawaban hari ini. Jika mereka tidak setuju, dengan kepribadian kejam dari tiga lian yang kuat, kemungkinan besar mereka akan menjadi Liu Chang Tian berikutnya. Selain itu, Lian Sang Kiang mengundang mereka ke sini dengan meriah, dan kekuatan yang menentang Lian Sang Kiang juga melihatnya. Bahkan jika mereka menolak Lian Sang Kiang, kekuatan itu mungkin tidak mau mempercayai mereka. Lian Sang Kiang sangat licik, dan semua ini adalah bagian dari rencananya. Jika Lian Sang Kiang berurusan dengan mereka, kekuatan tersebut mungkin tidak akan datang untuk mendukung mereka. Jika Anda setuju, itu juga menjadi masalah besar. Setelah Anda bergabung, Anda harus menyerahkan sertifikat nominasi. Dan petisi ini tidak mudah untuk dijadikan teman. Kemungkinan besar mereka akan bekerja sama untuk menghancurkan kekuatan dengan Kaisar yang kuat sebagai tanda kesetiaan, sehingga mengikat mereka sepenuhnya pada kapal perang. Mereka merasa sangat menyesal saat ini. Bagaimana mereka bisa begitu terobsesi dan tertipu? Lian Sang Kiang memandang keempat orang itu dengan senyum licik di wajahnya. Semuanya berada di bawah kendalinya. Begitu keempat orang itu terlibat, pertahanan lawan akan langsung runtuh. Kecuali beberapa tulang kuat itu, tidak perlu bertarung. Dan taklukkan tentara musuh. Sejak kehancuran hutan iblis abadi gelombang Soverse.com gelombang Lian Sang Kiang telah mulai mengambil tindakan, dan dia harus mengambil tindakan. Kali ini dia menggunakan strategi untuk secara paksa menarik silsilah Brahma dan silsilah Yansu ke dalam air. Pihak lain pasti tidak senang. Jika dia tidak dapat mencapai hasil dengan cepat dan membiarkan pihak lain melihat nilainya, maka klan Magic Eye Water Lily akan berada dalam bahaya. Jadi, dia harus membajak lapangan dan menyapu lubang untuk membawa keluarga rumput dan pohon di bawah komandonya. Dan dia harus melakukannya sebelum generasi jenius saat ini melewati kesengsaraan kaisar manusia. Jika tidak, akan ada terlalu banyak variable dan dia akan melakukannya. Kehilangan semua keuntungan. Kalian semua adalah orang pintar. Sekarang setelah semuanya terjadi, Anda tidak punya pilihan lagi. Setelah beberapa saat membakar dupa, Lian Sang Kiang berbicara. Waktunya sangat tepat, dan mereka berempat baru saja menyelesaikan diskusi rahasia mereka. Namun yang tidak mereka ketahui adalah salah satu dari empat orang tersebut adalah Antek Lian Sang Kiang. Kami. Keempat orang itu saling memandang, mengertakan gigi, dan hendak berbicara. Pada saat ini, teriakan dingin mengguncang langit dan mengubah warna selamanya. Tiga anjing tua yang kuat, kematianmu telah tiba. 5.949. Legiun Darah Naga ada di sini. Siapapun yang bukan anggota Klandi Menai Water Lily harus segera pergi, jika tidak tembak tanpa ampun. Suara minuman dingin seperti keputusan para dewa, bergerak bola bali antara langit dan bumi, dan setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang berdarah. Mendengar suara itu, hati Lian Sang Kiang bergetar, dan dia segera menyadari bahwa itu adalah suara Longchen. Berdengung. Tiba-tiba, ruang di sekitar Lian Sang Kiang terdistorsi, dan sosok samar muncul. Pada saat itu, Lian Sang Kiang dan empat ahli tingkat kaisar lainnya terkejut. Kekuatan macam apa yang bisa dirasakan oleh para ahli di level mereka. Selanjutnya, menerobos kekosongan dan melancarkan serangan diam-diam. Kematian. Namun, pusaran air baru saja muncul, dan Lian Sang Kiang hampir tidak memikirkannya. Dia menamparnya dengan telapak tangan, penuh dengan energi kekaisaran, dan tidak memberikan kesempatan pada sosok itu untuk mengambil tindakan sama sekali. Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, sosok itu hancur oleh telapak tangan Lian Sang Kiang. Namun, saat sosok itu meledak, ekspresi Lian Sang Kiang berubah. Saat dia menarik tangannya, seluruh telapak tangannya telah hancur berkeping-keping. Dalam kekacauan berdarah itu, ada jimat sebesar kuku yang menutupi seluruh lengan bawah. Hal yang paling menakutkan adalah jimat-jimat ini tampak hidup, terus-menerus melonjak ke atas di sepanjang lengannya. Ekspresi Lian Sang Kiang berubah. Dia tahu dia telah dibodohi. Pantas saja sosok itu muncul namun tidak langsung keluar. Emosi adalah jebakan. Trik kecil. Lian Sang Kiang mencibir, baru saja akan menggunakan kekuatannya untuk membuang jimat ini. Ci. Cahaya pedang merobek langit, menembus ribuan cara, dan menghantam lengannya dengan keras. Lengan Lian Sang Kiang benar-benar terpotong oleh pedang itu. Apa? Prajurit tingkat dewa itu terkejut. Energi pedang macam apa yang benar-benar dapat menembus pertahanan energi kekaisaran dan memotong lengan prajurit tingkat kaisar. Mereka belum pernah melihat energi pedang yang begitu menakutkan. Berdengung. Lengannya terpisah dari tubuh Lian Sang Kiang, dan tanda tak berujung bersinar, membawanya ke udara. Mencari kematian. Melihat lengannya terlepas, Lian Sang Kiang terkejut dan marah. Energi kekaisaran di lengan ini sebenarnya diblokir oleh rune itu, dan dia kehilangan kontak dengannya dan tidak dapat mengingatnya. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih lengan yang patah itu. Pergi. Berdengung. Namun, saat dia mengulurkan tangannya, perisai skala naga muncul dan memukulnya dengan keras. Guoranlah yang mengambil tindakan. Kematian. Melihat seseorang menghalanginya, Lian Sang Kiang berteriak dengan marah. Ledakan. Lian Sang Kiang menamparkan perisai itu dengan telapak tangannya, dan perisai itu meledak. Guoran memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar? Guoran tampak ngeri. Pukulan penuhnya tiba-tiba meledak. Guoran kaget. Lian Sang Kiang dan beberapa ahli tingkat kaisar lainnya bahkan lebih terkejut. Seorang santa surgawi kecil benar-benar memblokir serangan yang mengandung energi kekaisaran. Pah. Namun, dengan Guoran yang memblokirnya, Longchen mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraih lengan Lian Sang Kiang yang terputus dan melemparkannya ke ruang yang kacau. Saat lengannya menghilang, Lian Sang Kiang mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dalam persepsinya, energi kekaisaran yang terkandung di lengannya menghilang tanpa jejak. Telapak tangan yang baru saja dia buat mengandung banyak imperial ki. Untuk membunuh penyerang diam-diam dengan satu pukulan. Imperial ki yang terkandung di telapak tangan itu menyumbang 20% dari imperial ki di tubuhnya, tapi itu diambil secara misterius. Yang paling membuatnya takut adalah dia ingin melahirkan lengan baru, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan mengerikan menutup lukanya. Bahkan energi kaisar tidak dapat menembus atau melahirkan lengan baru. Bagaimana ini mungkin? Lian Sang terkejut. Berdengung. Pada saat ini, Yue Zifeng, yang mengenakan jubah hijau dan panjang, muncul. Dia memegang pedang di kedua tangannya, ujung pedangnya mengarah ke langit. Niat pedang yang tajam terpancar ke sembilan langit dan sepuluh tempat, dan bahkan ahli tingkat kaisar pun merasakan sengatan di jiwa mereka. Mereka secara naluriah mundur dan menjauh dari Lian Sang Kiang, karena mereka terkejut saat mengetahui bahwa niat pedang pria berbaju biru telah terkunci kuat pada Lian Sang Kiang. Mereka ngeri bahwa seorang anak laki-laki di alam suci surgawi benar-benar dapat mengunci pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dengan mengandalkan kemauan pedangnya dan mengabaikan kekuatan energi kaisar. Gelombang yang memecah. Yue Zifeng menekan pedang panjangnya, dan pedang tajam itu mengeluarkan suara gemuruh. Dengan satu serangan, pelangi menyapu langit. Seluruh dunia seperti sebuah gambar, terbagi menjadi dua, dan retakan hitam langsung menuju ke Lian Sang untuk ditekan dengan kuat. Lian Sang Kiang memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang suci surgawi kecil akan merasakan aura kematian yang tak ada habisnya dengan pukulan ini. Di matanya, orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Long Chen. Lebih banyak. Meskipun Long Chen terus-menerus melukai Yan yang dengan parah, itu karena Yan yang telah terluka parah oleh Liu Chang Tian sejak awal, dan Long Chen menghilangkan energi kekaisaran Yan yang sedikit demi sedikit. Pedang Yue Zifeng mengabaikan semua hukum dan pertahanan dan langsung merenggut nyawanya. Berdengung. Lian Sang Kiang meraung marah, membuka mulut besarnya, dan sekuntum bunga teratai hitam keluar dari mulutnya. Itu adalah senjata ilahi miliknya, teratai hitam darah kaisar. Dalam pertempuran berdarah dengan Lord Si Hua, dia menggunakan senjata kekaisaran lainnya. Namun, setelah pertempuran itu, vitalitas senjata kekaisaran itu rusak parah dan dia perlu memulihkan diri. Teratai hitam darah kekaisaran ini adalah miliknya. Senjata ajaib kelahirannya tidak akan digunakan dengan mudah, tetapi dia harus menggunakannya saat ini. Ledakan. Energi pedang yang mengejutkan menghantam kaisar darah teratai hitam. Dengan ledakan keras, energi pedang meledak berkeping-keping. Kekosongan itu runtuh, terpelintir, dan dimusnahkan. Kehendak ilmu pedang yang tak terlihat berkobar. Lian Sang Kiang tiba-tiba menjerit nyaring. Baru kemudian dia menyadari bahwa pedang Yue Zifeng tidak hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi juga jiwanya. Pedang itu memotong kaisar darah teratai hitam menjadi beberapa bagian, dan jiwanya terluka parah. Tak hanya itu, keempat ahli setingkat kaisar juga mengerang di saat bersamaan, merasakan sakit yang menusuk di jiwa mereka, seolah-olah mereka juga terkena pedang tajam. Kerusakan secara umum. Celup, engah. Tubuh orang-orang kuat di pinggiran bergetar dan mereka hancur berkeping-keping. Pada saat itu, jiwa ratusan juta kaisar ilahi yang kuat langsung dibunuh oleh kehendak pedang, dan mereka semua mati. Pada saat itu, mata dari empat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar penuh dengan ketakutan. Mereka memandang Yue Zifeng dalam kehampaan, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana niat pedang Yue Zifeng bisa begitu menakutkan? Siapa dia? Pada saat ini, wajah Yue Zifeng pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan tangan yang memegang pedang tidak bisa lagi menahannya dengan stabil. Gelombang Soverse.com Gelombang Kekuatan Dewa Pedang sungguh menakutkan. Sayangnya, ini bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan sekarang. Petik 2 Mata Yue Zifeng penuh dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatan Dewa Pedang. Dia sendiri terluka parah. Namun, masih ada senyuman di bibirnya. Dia akhirnya menyentuh pedang aslinya. Niat pedang, pedang ini, sekali lagi menyublimkan pemahamannya. Kamu binatang kecil, mati. Lian San Kiang meraung. Saat ini, rambutnya acak-acakan, seperti binatang yang terluka. Pedang ini menembus segala penjuru langit dan bumi. Bahkan para jenius dari klan dimenai water lili yang tersembunyi di istana bawah tanah semuanya musnah. Pedang ini hanyalah pedang yang memusnahkan seluruh ras. Mata Lian San Kiang memerah saat dia bergegas menuju Yue Zifeng. Dia sangat marah, aura kekaisarannya membara, dan dia benar-benar gila. Ledakan. Pada saat ini, sosok besar muncul dan berdiri di depan Lian San Kiang. Energi iblis yang menakutkan bercampur dengan energi kaisar. Sebuah tinju besar menghancurkan ruang dan menghantam Lian San Kiang dengan keras. 5.950 Ledakan. Terjadi ledakan yang mengejutkan, gelombang udara tumpang tindih, sosok besar itu pecah berkeping-keping, dan Lian San Kiang juga dipukul begitu keras hingga darah muncrat. Sosok besar itu adalah iblis berkepala banteng yang dipanggil oleh Long Chen. Long Chen tidak menggunakannya sebelumnya karena ini belum waktunya. Hanya ketika Lian San Kiang menjadi gila dia akan membakar energi kekaisaran. Hanya saat inilah dia yang paling berbahaya dan menakutkan. Saat ini, tidak peduli siapa dia, dia tidak dapat menahan serangan penuhnya. Bahkan dia akan terpesona dengan satu pukulan. Tapi Long Chen sudah melakukan tindakan balasan. Long Chen mengusir iblis berkepala banteng itu dan memusatkan semua energi kekaisaran di tubuhnya menjadi satu pukulan. Meskipun iblis ganas berkepala banteng tidak memiliki banyak energi kekaisaran yang tersisa di tubuhnya, ketika kekuatannya terkonsentrasi bersama, Lian San Kiang masih cukup untuk meminum sepoci. Lagi pula, dengan menurunnya energi kekaisaran, dia bukan lagi kaisar yang kuat seperti dulu. Iblis berkepala banteng muncul dan menahan pukulan mengerikan dari Lian San Kiang. Meskipun iblis berkepala banteng itu meledak, Lian Kiang juga terkejut sampai darah muncrat, dan api energi kekaisaran jelas redup. Berdengung. Cahaya kemasan menerangi langit, dan kelabang emas membuka mulutnya dan menelan Lian San Kiang dalam satu suap. Pada saat ini, Lian San Kiang belum pulih dari serangan balik iblis berkepala banteng, dan dia tiba-tiba terpana. Mengerti. Binatang buas setingkat kaisar lainnya. Seru seorang pria setingkat kaisar yang kuat. Bas-bas. Setelah kelabang emas menelan Lian San Kiang, seluruh tubuhnya bersinar, dan tubuhnya terus menyusut. Energi kekaisaran Lian San Kiang melonjak pesat. Ledakan. Dengan ledakan, tubuh kelabang emas meledak, dan sari emas beterbangan. Cici-ci. Ketika sari emas muncul dan kekosongan itu terkorosi satu demi satu, pemandangan itu bahkan membuat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pun merasa ketakutan. Racun yang mengerikan. Berdengung. Saya tidak tahu kapan, di atas sembilan langit, seekor naga heksagonal muncul. Ia membuka mulutnya yang besar, dan bola cahaya berwarna darah yang telah lama terisi daya muncul. Di atas bola cahaya berdarah tersebut, terdapat titik-titik bintang, seolah-olah ada alam semesta yang terkompresi di dalamnya. Bang. Saat semua orang menemukan Liu Jiao Yinglong, Liu Jiao Yinglong memuntahkan butiran darah di mulutnya, dan tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, manik-manik darah mengenai Lian San Kiang yang baru saja menerobos pengekangan. Lian San Kiang ditelan kelabang emas. Di bawah erosi racun, dia berjuang keras dan akhirnya menghancurkan kelabang emas. Namun, racun yang mengerikan telah mengikis kulitnya, dan bahkan api energi kaisar tidak dapat menahannya. Bangkit. Segera setelah dia hendak memusatkan api energi kaisar dan memaksa racun kelabang emas keluar dari tubuhnya, mutiara dewa menghantamnya. Ledakan. Manik berdarah itu meledak, membentuk pusaran air besar. Melihat pusaran air tersebut, rasanya seperti jiwa seseorang akan tersedot ke dalamnya. Gemuruh. Pukulan ini mengandung seluruh kekuatan heksagonal Yinglong, yang merupakan yang terlengkap dan terkuat di antara boneka berkepala tiga, menyebabkan kekosongan terus mengalami kekecewaan. Pukulan ini membuat empat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di kejauhan merasa ketakutan. Siapapun yang menderita pukulan ini akan kehilangan separuh nyawanya. Terlebih lagi, Lian Sankiang pernah terluka sebelumnya. Jika dia menerima pukulan fatal ini lagi, dia tidak tahu apakah dia masih hidup. Saat asap dan debu di langit menghilang, sosok Lian Sankiang perlahan terungkap. Dia belum mati, tetapi kembang api energi kekaisaran telah menjadi lemah dan seluruh tubuhnya berantakan dari daging dan darah. Kaisar Blood Demon Lotus di atas kepalanya semakin rusak dan hampir meledak. Tanpa Kaisar Blood Demon Lotus, dia akan terbunuh. Sekelompok semut sialan, jadi bagaimana jika Anda kehabisan mekanisme? Bahkan naga yang terluka bukanlah sesuatu yang bisa kamu najiskan. Wajah Lian Sankiang berlumuran darah, wajahnya berubah bentuk, seluruh klannya hancur, dan dia terluka parah. Matanya penuh darah, dipenuhi niat membunuh yang dingin. Apakah ini kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar? Mengerikan sekali, para prajurit berdarah naga ketakutan. Mereka terus-menerus dipukul dengan keras, namun mereka masih hidup dan auranya masih menakutkan. Bagaimana rasanya dimusnahkan? Long Chen berdiri dalam kehampaan dan menatap dingin ke arah Lian Sankiang, yang seperti binatang buas yang terluka. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Saat kamu berkolusi dengan Long Chen dan Yan yang untuk menyerang hutan iblis abadi, pernahkah kamu berpikir bahwa Klandiman Iwater Lily akan menjadi seperti kita saat ini? Kematian Lian Sankiang meraung dan melambaikan tangannya. Teratai hitam di kepalanya menyatu dengan tinjunya dan berubah menjadi sarung tangan hitam. Dengan satu pukulan, energi kekaisaran runtuh. Meski dia terluka parah, dia masih memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit. Kekuatan untuk menghancurkan bumi. Tebasan salib darah naga. Guoran berteriak. Para prajurit darah naga telah dipersiapkan sejak lama. Kekuatan darah naga meledak. Mereka bergabung dengan visi dan bergegas menuju Guoran. Guoran menyilangkan pedangnya dan menembakkan salib besar. Dan keluar. Ledakan. Pukulan dari semua prajurit darah naga dikumpulkan dan menghantam tinju Lian Sankiang dengan keras. Tubuh Lian Sankiang bergetar hebat dan terbang mundur, darah muncrat dengan deras. Ledakan. Ketika Lian Sankiang terbang mundur, sosok Gu yang muncul diam-diam di belakangnya. Pistol naga di tangannya menyapu dan mengenai bagian belakang kepala Lian Sankiang dengan keras. Lian Sankiang mengerang teredam dan terlempar. Keluar. Tapi Gu yang dalam keadaan linglung memegang tombak naga dengan penyok berbentuk kepala. Tubuh seorang kaisar kuat yang terluka parah masih sangat menakutkan. Berdengung. Tiba-tiba, dua tangan besar yang ditutupi batu kristal muncul di kehampaan. Mereka tiba-tiba menutup tangan mereka, dan Lian Sankiang, yang terbang terbalik, terbang ke arah mereka. Ledakan. Langit dan bumi bergetar bersama, dan Lian Sankiang seperti seekor lalat, ditampar keras oleh dua tangan besar. Kemudian terjadi ledakan, tangan raksasa itu hancur, dan Lian Sankiang yang berlumuran darah melepaskan diri. Saat ini, matanya tidak penuh kegilaan, tetapi lebih merupakan jejak ketakutan. Pukulan Liki benar-benar menghancurkan organ dalamnya. Di satu sisi, itu karena dia terus-menerus terluka parah dan kekurangan energi kekaisaran. Di sisi lain, kekuatan kristal Liki sangat keras. Kematiannya sangat mencengangkan, bahkan tubuh kaisar tidak dapat menahannya. Ini sangat menakutkan. Liki juga memasang ekspresi ngeri di wajahnya saat ini. Dia menggabungkan buah dao surgawi yang diberikan kepadanya oleh Long Chen dan memiliki kekuatan kristal yang menakutkan. Dia belajar dengan konsentrasi tinggi di domen naga dan akhirnya mengembangkan teknik pembunuhan pamungkas. Namun, dengan pukulan kemenangan ini, dia bahkan tidak bisa menjebak Lian Sankiang yang terluka parah dan sekarat, apalagi membunuhnya. Fujitora Gelombang Soverse.com gelombang ambil tindakan dan bunuh mereka bersamaku. Ren Sankiang tiba-tiba melihat ke salah satu dari empat kaisar yang kuat dan meraung. Orang tua bernama Fujitora tiba-tiba menjadi terjerat ketika mendengar raungan Ren Sankiang, sementara tiga lainnya memandangnya dengan waspada. Saat itu, mereka mengerti. Pantas saja Fujitora telah memimpin mereka ke dalam parit sebelumnya. Mereka berada di kelompok yang sama. Jika kamu berani mengambil tindakan, aku jamin klan lili air mata iblis hari ini akan menjadi milik klan Xiyun Lingtengmu besok. Namun, menghadapi permintaan bantuan Lian Sankiang, Longchen bahkan tidak melihat ke arah Fujitora dan berjalan menuju Lian Sankiang selangkah demi selangkah. Tubuh pertarungan naga ungu, buka. Longchen berteriak keras, dan auman naga mengguncang langit. Dia melambaikan tangannya, dan pedang besar sehitam tinta muncul di tangannya. Lian Sankiang, hari ini aku ingin kamu membayar dengan darah. Wajah Longchen muram dan mematikan, dan dia berjalan menuju Lian Sankiang selangkah demi selangkah. Terima kasih.